Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini Bisa menghubungi nomor gue yang ada di kolom deskripsi Tapi headline mereka mengatakan bahwa Inter tampil buruk Tidak tampil seperti layaknya sang juara bertahan Tetapi Milan justru tampil menggunakan hatinya Menggunakan hati apa anjir ketinggalan 2-0 di kandang sendiri Malah lebih dipuji dibandingkan Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat Selamat memulai pekan yang baru Seperti biasa gue akan bacain statement-statement menarik pasca pertandingan Kali ini dari pertandingan lawan Genoa hari minggu yang lalu Yang berakhir seri dua sama Nah ini ada statement menarik dari Bas Tony dan Simone Inzaghi ya Di konferensi pers Tetapi sebelumnya gue mau update beberapa berita menarik Yang bisa kita cerewetin bareng-bareng Yang pertama keeper kita Yang baru saja melakukan blunder ya Di pertandingan lawan Genoa Jan Sommer Memutuskan pensiun dari tim Naswis teman-teman Dan dia bilang pengen fokus aja nih di Inter Wah gokil ini kabar baik menurut gue untuk Inter Yang sering bermasalah ya setiap ada International Break Berarti sekarang ada dua pemain pilar kita Yang akan fokus aja nih di Inter sudah tidak terganggu lagi ya Dengan fokus ke tim nasional yaitu Pavard dan Jan Sommer Sebelumnya ada satu pemain juga yang sudah fokus ya Bersama Inter sejak musim lalu yaitu Mkhitaryan Total Jan Sommer bersama tim Naswis tampil 94 kali Dan cuma kebobolan 92 gol teman-teman Gokil ini prestasi yang sangat bagus ya Kebobolannya lebih sedikit dibandingkan jumlah dia main Dan ini untuk tim selevel Swiss loh Bukan tim-tim papan atas banget seperti Brazil, Jerman, ataupun Italia ya Total dia bermain 8512 menit Kemudian menjadi cadangan 33 kali Dan tidak pernah kena kartu kuning maupun kartu merah Mantap Jan Sommer Semoga penampilannya membaik ya Jangan sampai blunder-blunder lagi Gokil sih Kemarin di Giornata pertama dia anti klimaks banget ya teman-teman Kebobolan 2 gol Padahal di musim sebelumnya Jan Sommer adalah keeper paling banyak clean sheet di 5 Liga Besar Eropa Jarang banget kebobolan Eh kemarin baru Giornata pertama langsung kebobolan 2 gol Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman Seluruh pemain dikabarkan diliburkan oleh Inzaghi ya Di hari Senin kemarin pasca pertandingan lawan Genoa Lalu akan mulai berlatih lagi bersama-sama di hari Selasa Dan kabar baiknya Gelandang Polandia Peter Zielinski Sudah bisa mulai berlatih lagi bersama tim di hari Selasa ini Haduh semoga dia bisa tampil lawan leceh Ya kalaupun tidak jadi pemain inti Jadi pemain cadangan gak apa-apalah Jadi Inter cukup variatif ya untuk gelandangnya Kalau menurut jurnalis Sky Sport Matteo Barzaghi Dia mengatakan bahwa Pemain yang masih akan absen membela Inter adalah Steven De Vrij Absen 2 sampai dengan 3 Giornata Berarti masih akan absen lagi setelah pertandingan lawan leceh Lalu kemudian bukanan juga baru akan tampil lagi Baru bisa merumput di sekitar bulan November-Desember Sementara selebihnya sudah siap tampil di partai lawan leceh Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman Gue mau update Mercato Yang semakin hari semakin deg-degan saja ya Sudah kurang dari 2 minggu lagi Mercato akan ditutup Dan masih belum jelas pencarian kita akan striker dan center back kiri teman-teman Nah terkait posisi striker teman-teman muncul satu nama Yang selama ini selalu gue harap-harapkan bisa datang Yaitu Dibala Correa dello Sport mengatakan teman-teman Paulo Dibala telah ditawari ke Inter melalui agennya Tetapi Oktri punya ide lain Dibala bukanlah tipe profil yang mereka minati Terutama dari segi usia Haduh Oktri Oktri udah terima aja Dibala Walaupun tua masih sangat bisa memberikan kontribusi ya Untuk Inter terutama di seri A Dan yang lebih utama lagi Rol mainnya Dibala ini sangat sesuai dengan kebutuhan Inzaghi ya Yang menginginkan fleksibilitas dalam menyerang Tidak ingin punya striker yang tipenya serupa lagi Lalu kemudian Correa disini juga mengatakan Paulo Dibala akan memberikan jawaban terakhirnya Pada klub Arab Saudi Al-Qadisiyah hari ini Sementara itu sang agen telah menawarkan penyerang tersebut ke Inter Dan prioritas Dibala tetap bermain di Liga Champion Hanya saja permasalahannya adalah Inter hanya memiliki anggaran gaji sebesar 5 juta per tahun Untuk pemain baru Please Dibala kurangi gajinya Demi bermain di Liga Champion Di usia lo tuh masih bisa lah bermain di level kompetitif ya Main di Arab nanti aja tunggu usia 35-36 Sementara itu jurnalis KAISPORT Di Marzio mengatakan Saat ini belum ada klub Italia yang mengajukan tawaran kepada Paulo Dibala Dan tidak mungkin striker Argentina tersebut akan bergabung dengan klub Italia lainnya Meskipun saat ini peluang dia meninggalkan Roma jauh lebih besar dibandingkan bertahan Aduh kenapa klub Italia tidak ada lagi yang menginginkan Dibala ya Padahal waktu dia keluar dari Juventus Konon masih banyak yang mengincar Dibala Eh sekarang malah tidak ada klub yang menawari dia sama sekali Mungkin karena soal cedera usia dan gajinya yang terlalu tinggi kali ya teman-teman Nah teman-teman kalau Dibala kita juga sepertinya tidak melakukan pergerakan Lalu bagaimana dengan nasib Ciesa teman-teman Ini ada kabar terbaru dari jurnalis Calcio namanya Guaro Dia mengatakan Federico Ciesa semakin jauh dari Inter saat ini Walaupun Juventus berpotensi memberikan diskon besar di hari-hari terakhir bursa transfer Tetapi biaya komisi sang agen pasti sangat tinggi Yang mungkin memberatkan Inter Kalau menurut jurnalis Sky Sport Di Marzio dia bilang bahwa Belum ada klub Italia yang mengajukan tawaran resmi kepada Federico Ciesa Dan kepindahan ke luar negeri kemungkinan besar terjadi pada fase ini Inter juga telah mengesampingkan potensi pembelian di bursa transfer ini Karena Inter lebih mengharapkan mendapatkannya secara gratis di musim depan Ada Inter Inter Jadi maunya gimana sih sebetulnya Kalau ngincer pemain usia matang Kemudian karakteristiknya cocok Kemarin ada Gudmundson Eh malah lepasnya ke Fiorentina Lalu ada pemain yang sangat berpengalaman Kualitasnya juga masih bagus Di bala eh dibilangnya ketuaan Ini ada Ciesa Walaupun dari sisi karakter tidak sesuai ya Tidak pas-pas banget dengan keinginan Inzaghi Tetapi Ciesa juga menurut gue cukup bagus Sangat bagus bahkan Tetapi ternyata Inter lebih mengharapkan mendapatkan gratis ya Secara gratis di musim depan Terus kalau begitu di musim ini Inter sebetulnya ngincer striker siapa sih teman-teman Berarti untuk sejauh ini Yang kelihatan arahnya paling jelas adalah Mercato kita di center back kiri ya Yaitu Palacios back muda Argentina Jurnalis Sky Sport Dimazio mengatakan Satu-satunya operasi transfer Yang menjadi fokus Inter saat ini adalah Thiago Thomas Palacios Hari ini setelah Talares dan Independiente Bertemu dan telah mencapai kesepakatan Ini adalah dua klub pemilik Palacios Mereka bertemu untuk bersepakat Nanti kalau Palacios terjual Uang penjualannya pembagiannya seperti apa Nah disini dituliskan bahwa Saat ini Inter cukup berurusan dengan satu klub Yaitu Talares saja Kepindahan pemain muda Argentina ini Akan menelan biaya sebesar 6 juta Ya seharga Bisek ini berarti teman-teman Bisek kan harganya 7 juta dan dicicil 3 tahun ya Disini ada berita juga dari Gazeta Mereka mengatakan Marota sudah menetapkan anggaran untuk Palacios sebesar 6 juta Namun apabila klub asal dari Palacios Menginginkan lebih daripada itu Maka Inter akan mundur Oleh karena itu kita masih harus menunggu beberapa hari ke depan Untuk memahami sepenuhnya kelayakan untuk operasi tersebut 6 juta udah lepas aja Kasian Auxilio ini biar fokus mendapatkan striker Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman Ini ada player rating ya Penilaian pemain untuk partai genoa lawan Inter Menurut Gazeta Turam nilainya 8 Sommer 4,5 teman-teman Inzaghi dikasih nilai 6 Ternyata tidak buruk-buruk banget Yang kocak ternyata Lautaro Martinez nilainya 5,5 Sedangkan Dumfries 6 teman-teman Dan yang lebih menyakitkan Ini headline dari La Gazeta Padahal Inter sama Milan sama-sama mendapatkan hasil draw ya Hasil seri Tapi headline mereka mengatakan bahwa Inter tampil buruk Tidak tampil seperti layaknya sang juara bertahan Tetapi Milan justru tampil menggunakan hatinya Menggunakan hati apa anjir Ketinggalan 2-0 di kandang sendiri Malah lebih dipuji dibandingkan Inter Teman-teman yang ingin membeli jersey Atau pernak-pernik sepak bola lainnya Linknya ada di kolom deskripsi ya Terima kasih Kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini Gue mau bacain statement menarik Dari Bastoni dan Inzaghi Pasca pertandingan lawan Genoa Bastoni bilang begini teman-teman Jangan mulai mengatakan hal-hal yang tidak benar Dan membuat drama Kami telah kebobolan dengan cara yang biasanya Tidak kami lakukan Saya bahkan tidak ingat Genoa mampu membuat tembakan tepat sasaran Mereka mampu mencetak gol karena kesalahan kami Saya sangat percaya diri dengan kemampuan tim ini Lalu Bastoni juga bilang Musim masih sangat panjang Dan bahkan kami tidak lagi merayakan Natal dan Tahun Baru Kami akan selalu bermain di akhir tahun nanti Dan bahkan saat ini kami masih belum tahu Kapan persisnya kami akan mengakhiri musim ini Karena di akhir musim nanti akan ada Piala Dunia Antarklub Dan oleh karenanya kami membutuhkan dua pemain yang sama kuat untuk di setiap posisi Dan kami sedang membutuhkan backline-nya untuk direkrut Lalu selain Bastoni ada statement menarik dari Simone Inzaghi teman-teman Terkait pertandingan lawan Genoa Inzaghi bilang begini Kami kecewa Kami seharusnya memainkan permainan yang serius dan fokus Goal pertama sudah jelas merupakan sebuah kesalahan Di babak kedua kami sedikit bermain melambat Tetapi kami mampu mencetak gol di menit 84 Yang mana artinya kami harus bisa lebih baik lagi dalam mempertahankan kedudukan Saya tidak puas dengan itu Ketika Anda kebobolan dua gol dengan cara seperti itu Sulit untuk memenangkan pertandingan Hasil imbang ini tidak memuaskan kami Anda tidak boleh kebobolan dengan cara-cara yang seperti itu Mantap Inzaghi Biasanya kalau ngomong positif kali ini negatif ya Udah mulai berani nih Inzaghi nih Udah mulai ngomongnya lebih lantang ya Lebih apa adanya di depan pers Saya menyukai penampilan tim ini Tetapi kami tidak akan menang dengan kebobolan dua gol Tidak ada yang perlu dikatakan lagi tentang upaya kami dalam mencetak gol Kami sangat baik di lini depan Tetapi lihatlah bagaimana cara kami kebobolan Kami kebobolan dua gol Dari total satu tembakan oleh Badel di open play Apa iya ya di partai lawan Genoa kemarin Berarti emang sebetulnya Genoa gak punya shot on gol banyak-banyak ya teman-teman Tapi bisa kebobolan dua gol gini kita Lalu kemudian Simone Inzaghi juga berkomentar tentang Jan Bisek Dia bilang begini Jan Bisek memainkan permainan yang hebat Namun di menit-menit akhir Dia tidak bugar seperti di awal Dan sebenarnya saya ingin menggantikannya Namun kemudian ketika keadaan berbalik Kami mampu mencetak gol dan unggul Saya akhirnya lebih memilih menarik pemain yang lain Saya membiarkan Bisek tetap berada di lapangan Karena saya tidak ingin kami kehilangan pemain berpostur tinggi di belakang Lalu kemudian Simone Inzaghi juga menegaskan Kami menciptakan banyak peluang Namun ketika Anda memimpin pertandingan di enam menit tersisa Anda harusnya mampu memenangkan pertandingan Lalu kemudian Simone Inzaghi juga berkomentar tentang Marcus Turam Inzaghi bilang begini Turam bermain dengan penuh semangat Sangat bersemangat Dia seharusnya kembali ke pemusatan latihan pada tanggal 4 Agustus Tetapi dia justru kembali pada tanggal 1 Dia bekerja dengan cara terbaik Dan segera siap tampil di giornata pertama Dia harus terus seperti ini Mantap Turam Turam Kemudian Simone Inzaghi juga berkomentar tentang bursa transfer Teman-teman Inzaghi bilang begini Mengapa kami belum juga merekrut pemain dengan karakteristik berbeda Seperti di tahun lalu kami merekrut Cuadrado dan Alexis Sanchez Karena kami telah bersepakat untuk membuat pilihan yang berbeda Kami baik-baik saja di back sayap Bukanan akan kembali di November dan Desember Sehingga kami lebih memilih untuk mencari center back kiri Sementara untuk posisi penyerang kami masih memiliki banyak pemain di posisi tersebut Lalu kemudian yang terakhir teman-teman Ini ada statement juga dari Gilardinho ya Pelati Genoa Dia bilang begini Arno Tovic dan Korea adalah pemain kuat Kami sangat tertarik Tetapi sebagai striker utama Kami telah merekrut Andrea Pinamonti Jadi apabila kami akhirnya mencari striker lain Maka yang kami cari adalah striker dengan karakteristik berbeda Wajar apabila kami lebih dekat kepada Korea Karena dia memiliki kualitas dan karakteristik yang kami cari Karena dia lebih mirip dengan Good Monson Syukurin lo Arno Tovic Sosok nolak Gilardinho Sekarang malah Gilardinho terang-terangan ya Merasa lebih cocok merekrut Korea Karena untuk penyerang tengah Genoa ya Yang menggantikan Rete Gui adalah Pinamonti Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye thank you Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Terima kasih telah menonton Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Apa aja Sub indo by broth3rmax